hai oke cuy jadi balik lagi bersama gue Wayan di channel Wayan Project Oke jadi di kesempatan kali ini sesuai thumbnail jadi gue bakal ngebobok manifold api atau downpipe ya Jadi kalau udah racing itu disini yang di bagian sininya ini manifold apinya ini namanya itu downpipe jadi kalau standar ini namanya manifold api ini baru gue buka tadi ya lumayan ribet kalau enggak buka benpar depan lumayan ribet Oke jadi ini yang standar ya standar mobil gue bagi Ayla 1-0 nah jadi disini gue rencana mau ngebobok alias gue mau bikin plong ya enggak ada katalisnya jadi ini gue cabut katalisnya di bagian dalamnya cuy jadi dalamnya sini ada katalisnya cuy oke jadi ntar gue bakal gerinda terus gue bawa ke tukang las lalu gue las dulu nah untuk suara nanti kita cek sound ya gimana suaranya nah kalau untuk yang standar jadi sekarang gue pakai muffler yang barat yang kemarin gue review buat kalian semua yang belum nonton silahkan jangan lupa untuk nonton video gue sebelumnya nah jadi sebentar juga gue bakal isi sedikit untuk video cek sound sebelum gue ngebobok itu ya jadi ya downpipe standar ya jadi suaranya ngebas ntar gue bikin videonya juga jika sudah dibobok gitu ya itu video lanjutannya oke jadi sini ya gue cabut tadi ya ada di sini posisinya untuk downpipe racing yang dari RJR waktu itu gue lepas nah sekarang gue mau nyoba ngetes ngebobok yang standarnya ini gimana gitu rasanya cuy karena untuk yang standar ini bahannya tebal ya modelnya standar untuk bracketnya juga ini patent nah oke kenapa gue ngebobok yang standar ini jadi mungkin terlintang di pikiran kalian ya mungkin gue nggak sayang barang gitu ya yang standarnya dibobok yang orientnya juga dibobok nih nah jadi disini gue rencana ngebobok yang ini tapi untuk simpenannya yang model seperti ini juga masih ada ya ada yang jual harganya itu nggak terlalu mahal mungkin kalau apa nanti gue beli yang itu terus yang ini gue jual gitu ya Nah jadi disini gue juga rencana mau bikin untuk downpipe ini gue nggak cabut-cabut ya alias katalisnya gue keluarin terus rencana gue mau bikin dua suara tapi model ball on ya Nah untuk model ball on nya nanti untuk bagian katalisnya ini gue cabut dan gue bikin pipa sendiri pipa tabung seperti ini jadi kita tabung seperti ini terus gue kelas di bagian depan atau bagian belakang tabung muffler yang besar tuh yang standar di mobil bawaan Ayla gue ini ya yang tambah standar yang besar jadi untuk muffler tambah katalis ini jadi suaranya bakal standar ya tetap bakal standar kecuali kita cuma menggunakan katalis ini tanpa muffler yang besar itu yang standar suaranya tetap bakar racing ya cuy oke nah jadi suara yang keluar standar itu dari tabung yang besar nah oke jadi untuk video nanti pembuatan gue bikin muffler dua suara itu nanti video berikutnya ya jadi sekarang ini gue fokus ngebobok dulu terus untuk bagian katalisnya nanti gue simpan terlebih dahulu ya untuk bahan video part berikutnya nah oke jadi mungkin sekarang gue bukain dulu bagian cover covernya nih dan yang cover sama bracket terus nanti gue gerinda gue keluarin terus gue bawah ketukang las oke oke jadi eh sekarang kita bakal gerinda nih cuy jadi untuk gerinda juga ini sudah ready ini untuk covernya juga tadi gue sudah buka jadi sekarang kita tinggal gerinda ya jadi disini gue gerindanya ini rada bingung sih gitu cuy dari mana biar ngerindanya satu kali enggak dua kali gitu ya eh maksud gue itu kalau dua kali kesal gerinda dari sini terus ngeri dari sini gitu jadi itu kerjaannya dua kali ya nah jadi disini gue nyoba mungkin dari bawah lasannya sini ya nih nirwala saya sini terus nanti gue coba tarik gitu ya kalau nggak bisa ya terpaksa nanti dua kali kerja ya cuy jadi dua kali gerinda gitu ya cuy oke jadi kita coba dari sini sebelum itu kita bakal tandain terlebih dahulu bagian sini terus bagian belakangnya biar nanti untuk pengelasannya juga presisi ya cuy oke jadi tanpa lama-lama kita langsung gerinda aja cuy let's check it out selamat menikmati oke jadi ini sudah terpotong ya nih jadi ini katalisnya cuy di bagian samping-sampingnya ini diisi redam kayaknya ini ya cuy oke jadi ini bagian sambungan ke mesinnya cuy ke mesinnya cuy jadi sekarang kita coba tes buka buka aja bisa dah jadi nggak bisa terbuka cuy sayangnya gue tadi eh pukul pakai sesuatu ini lewat bawah sini malah penyok cuy itu jadi terpaksa kita bakal gurinda lagi dari sini ini cuy dari sini terus potong keempat baru bisa kita copot semoga aja bisa ya ini sudah dua kali kerja cuy anjay tolong cuy kita langsung gerinda ulang aja cuy oke cuy jadi ini dia eh di sini dilakusi perdam ya ini yang membuat tadi waktu kita norong atau narik bagian katalisnya nggak bisa jadi ini sudah dijepit sama perdamnya juga tadi gue sudah congkel-congkel cuy aduh parah cuy nyata nggak bisa dicongkel-congkel tuh katalisnya ini rapuh ya kalau kita congkel-congkel di sini juga gue sudah congkel tadi mungkin ada yang rusak cuy jadi gue potong seperti ini ntar kita bakal kepen kita sudah cabut ini katalisnya baru nanti dilak cuy oke jadi kita lanjut cabut aja cuy oke jadi ini sudah plong cuy kosong dan ini dia katalisnya cuy jadi disini banyak yang nyari katalis ini ya nah ini waduh parah ini tadi gue ke dorong pakai pipa kenalpot itu wala jadi seperti ini cuy parah jadi ini ada kodenya cuy ini kodenya yang mahal itu katalis grand mag ya cuy 2019 ke atas itu banyak yang nyari kalau yang ini gue tawarin cuma 100-150 ribuan cuy anjay mending gue bikin kenalpot dua suara aja gitu ya hahaha iya 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 mungkin ini bagian kandungannya yang seperti apa ya kalau nggak salah itu kayaknya itu kata orang sih lebih mahal dari emas gitu ya cuy satu gramnya itu satu jutaan lebih mungkin di bagian dalam-dalamnya sini atau bagian campurannya gitu ya cuy soalnya gue juga nggak ngerti ya cuy mungkin bakul-bakul katalis yang ngerti ya cuy nih seperti ini ini gue nanti bukal pasang sekarang juga masih perdamnya untuk perdamnya masih gue pasang terus nanti mungkin gua bikin plat di bulatin gitu terus dijepit juga ini ya supaya nggak bergetar gitu ya nggak ada udara yang keluar nah jadi baru nanti di last oke jadi untuk intake manifold apinya ini seperti ini kita tinggal last nanti cuy udah plong ini cuy nggak nggak ada apa-apa oke jadi sekarang kita ngelas dulu ya mungkin untuk video gue jeda terlebih dahulu nanti gue lanjut sudah gue last oke stay terus ya cuy oke jadi eh ini dia downpipe nya downpipe ala-ala cuy ini ya ini sudah selesai gue last tadi ini ngelas menggunakan last listrik jadi hasilnya ya rusak seperti ini tapi ya lumayan sih ongkosnya Rp50.000 cuy lumayan kenapa gue nggak ngelas karbit atau ngelas yang lain nah tempat lastnya itu lumayan jauh dan gue tadi cuma mepet jadi ya nyari yang deket-deket aja nih yang penting nggak ada bocor aja sih jadi seperti ini jadi sekarang kita tinggal ke pemasangan aja cuy belum itu kita pasang dulu covernya ini biar kelihatan yang standar-standar ting-ting itu ya cuy tapi sudah bobok cuy hehehe oke jadi stay terus ya cuy guna 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 nah oke cuy jadi sudah terpasang nih ini yang kita bawal tadi ya ini model standar nih jadi kelihatannya masih rupa standar ya cuy dari bawah dari samping mana ya nggak kelihatan nih pokoknya masih standar ya cuy standar kelihatannya tapi ini udah racing ya cuy sudah bobot Oke sekarang kita langsung cek sound gue juga sudah penasaran nih suaranya kayak gimana oke selamat menikmati oke jadi untuk suaranya ada penampahan sedikit ya jadi suaranya agak garing ini jadi untuk mufflernya masih ngebast ya cuy dan untuk di bagian downpipe nya disini seperti ada ada bunyi desisan cuy mungkin apa ya gue nggak tahu itu semoga aja nggak ada yang bocor ya cuy dan ini ada keluar-keluar asap sedikit cuy nah oke jadi seperti itu jadi sekarang kita coba dengarkan suara dari mufflernya cuy selamat menikmati oke jadi untuk suaranya keluar dari muffler seperti itu ya agak garing sedikit cuy ini kondisi jadi muffler gue kotor banget oke jadi cukup sampai disini mungkin dari video kita kali ini jadi nanti untuk video pemasangan katalis nya itu gue bikin video terpisah ya cuy nah jadi ini untuk video ini gue bikin satu aja oke jadi cukup sampai disini jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel gue ini oke sampai ketemu di video berikutnya see you the next video and goodbye bye 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 bye